Anda kembali menyaksikan spesial program properti dan infrastruktur outlook dalam rangkaian ekonomik outlook 2023 CNBC Indonesia masih bersama saya Syafi Nasnasyar. Sejumlah pengembang mulai gencar meluncurkan produk-produk properti baru. Hal ini sejalan dengan proyeksi sektor properti di Indonesia yang diperkirakan masih akan tetap tumbuh pada tahun 2023 meskipun dihadapkan dengan tantangan tekanan ekonomi global. Haru Kusma Hargyo, Direktur Utama Bank BTN mengatakan sektor properti masih cukup tangguh. Bahkan saat pandemi COVID-19, sektor properti merupakan salah satu dari 10 sektor yang tidak pernah tumbuh negatif meskipun kredit kepemilikan rumah atau KPR perbankan sempat kontraksi. Heru memperkirakan prospek sektor properti tahun 2023 masih akan berlanjut tumbuh sejalan dengan proyeksi IMF bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5% dan juga didukung dengan masih tingginya kebutuhan rumah. Selain posisi backlog yang sudah ada, setiap tahun terdapat tambahan sekitar 800 ribu keluarga baru. Bank Indonesia juga masih memperpanjang pelonggaran rasio loan to value atau LTV KPR hingga 31 Desember 2023 untuk mendorong perbaikan maksud kami dalam kinerja KPR. Hal ini diharapkan bisa menjadi dan juga mendorong pertumbuhan sektor properti. Lantas apakah pengurangan insentif di tahun 2023 ini berdampak besar pada penjualan? Saat ini telah hadir di studio bersama kami Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia Bapak Hari Jenny, lalu Wakil Ketua Umum DPP APRSI Bapak Firman Budiman dan juga Direktur Utama PT Pakuwon Jati TBK Bapak Stefanus Ridwal. Baik, saya akan mulai lagi diskusi dari Pak Firman. Pak Firman, apa kabarnya Pak Firman? Baik Ibu. Baik, oke. Tadi kita sudah berdiskusi banyak Pak terkait dengan kondisi pasar properti di tanah air, lalu kendala apa yang paling besar dialami. Saya ingin tahu dari perspektif Pak Firman, kenaikan harga material ini berdampak seberapa besar Pak terhadap harga dari properti itu sendiri? Ya, sebenarnya dengan material ini kita sudah mulai merasakan itu di awal 2020 ya. Di awal 2020 karena dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga dikejar dengan kondisi-kondisi harus merealisasikan rumah untuk para MBR juga dengan kaum-kaum milenialnya. Jadi memang dengan kondisi yang ada, dengan perubahan harga-harga di dalam industri-industri rumahan, contohnya seperti besi, seperti yang lainnya, itu semuanya kan ada yang dari luar negeri semuanya barang material. Yang otomatis itu akan berpengaruh sangat besar sekali terhadap kenaikan harga material-material di Indonesia. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan berapa sebesar imbasnya terhadap kondisi rumah, jadi kalau misalkan saya analisinya itu sekitaran 30%. 30% itu bisa merubah dengan kondisi harga-harga di compare dibanding awal 2020 sampai dengan di tahun 2023 ini. Belum lagi terkait dengan harga tanah, dengan harga tanah yang cukup meningkat, dengan perubahan perekonomian yang cukup signifikan, walaupun dengan kondisi pandemi di Indonesia ini cukup bagus perekonomianya dengan adanya peningkatan di sektor properti ini. Oke, kembali ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, kalau tadi Pak Firman menyebutkan kenaikan harga material saja bisa sedikit banyak berpengaruh 30% terhadap harga dari propertinya itu sendiri. Belum lagi kita juga dihadapkan dengan rupiah, Pak, yang belum menunjukkan tarinya terhadap greenback yang masih terus berada di tren pelemahan. Apalagi kita juga tahu material-material ini banyak yang datang dari luar negeri. Nah, bagaimana Pak pengaruhnya dengan adanya kenaikan material ini, rupiah yang juga belum cukup stabil terhadap pendapatan industri properti dari pandangan Pak Ridwan? Jadi, ya itu saya bilang seperti yang tadi saya katakan. Yang penting adalah bahwa kenaikan ini kita boleh tambahkan ke harga. Tapi dengan, apa namanya, dengan satu desain yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik, saya kira daya tariknya tidak berkurang. Yang apalagi pembiayaannya kita permudah. Jadi, kalau dulu kan hanya boleh cicilan 5 tahun, 6 tahun, sekarang bisa sampai 20-25 tahun kok. Jadi, buat si pembeli itu akhirnya juga jatuhnya lebih murah gitu. Dan ini juga membuat kalau milenial yang bisa mendapatkan jangka panjang itu kan milenial. Kalau orang-orang tua seperti saya kan nggak bisa juga ada batas umurnya dari bank. Tapi mereka ini dapat. Jadi, kemampuan mereka juga meningkat dengan ditarik panjang cicilannya seperti itu. Yang penting, pusat properti ini harus punya hubungan yang baik dengan bank. Bank harus percaya banget bahwa ini akan dibangun dan selesai dibangun. Itu kan yang penting. Jadi, saya kira sekarang ini bagi pusat properti yang penting kepercayaan itu harus ada. Kepercayaan itu ada. Berarti bisa dikatakan belum begitu signifikan mempengaruhi pendapatan perusahaan ya Pak? Dari adanya material yang naik, rupiah yang masih belum stabil. Ada gangguan. Sedikit tapi tidak luar biasa. Tidak luar biasa. Di kuartal keempat tahun lalu, penjualan rumah ini turut melambat. Ada pertumbuhan tapi pertumbuhannya lambat tidak begitu signifikan. Bagaimana Anda melihat pada kuartal pertama dulu aja Pak di tahun 2023 ini? Saya kira gini, kuartal pertama pelambatan ini terjadi apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang memang kepercayaannya masyarakat kurang. Tapi beberapa pengusaha yang selalu tepat janji dan lain-lain, saya kira mereka akan beralih ke sana. Jadi memang pasarnya jadi tidak pasar rata ya. Tapi dia akan memilih pengembang mana yang punya kualitas, pengembang mana yang bisa dipercaya. Sebab kalau kita lihat di pasar, banyak sekali orang sudah bayar tapi tidak dibangun-bangun atau bangunannya tidak selesai-selesai. Nah ini mereka pasti hindari. Nah mereka beralih ke pengembang yang bisa dipercaya. Nah pengembang yang dipercaya ini tentu akan bertambah. Dan ini akan menutup kerugiannya sebab pasarnya jadi banyak dan dengan harganya naik sedikit tapi cicilannya juga jadi panjang. Saya kira konsumen juga merasa, wah cicilannya kok dikit ya. Asik juga nih gitu. Oke. Saya ingin kembali lagi ke Pak Hari Gani. Saya akan menarik terkait kepercayaan itu nanti kepada Pak Hari Gani. Tapi sebelum itu saya ingin menarik kembali terkait perizinan regulasi tadi Pak. Seberapa signifikan ini semua bisa berdampak kepada industri properti Pak terkait KKPR, PBG dan juga izin lingkungan. Ya jadi gini, Mbak ini kembali lagi properti landed housing ya Mbak ya. Kami berduanya kan lebih banyak main ke landed housing berani ya. Ini ada kita bagi dua. Ada yang rumah subsidi MBR, ada rumah komersial. Kalau untuk rumah subsidi ini yang paling berat. Karena kenapa rumah subsidi itu harganya sudah ditentukan oleh pemerintah kan Mbak? Rp. 160 juta sekian. Dan tiga tahun ini harga itu tidak naik-naik. Itu yang terasa berat sekali. Memang kami terakhir ketemu bulan lalu dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan juga ketemu dengan Kementerian POPR. Kira-kira di ancang-ancang bulan ini insya Allah akan naik. Itu harapan kami. Tapi ini sudah menghantam begitu banyak anggota kami sehingga mereka akhirnya sangat terdampak ya kan. Karena udah harga tidak naik ya kan. Biaya perizinan itu kan mahal sekali Mbak. Ya kan. Dan kalau rumah subsidi itu gak boleh lama-lama Mbak. Bangun sekarang langsung harus jual sekarang. Gak kayak rumah komersial harus cepat. Karena marginnya itu tipis sekali begitu. Nah jadi yang terdampak sekali adalah rumah subsidi. Tapi kalau rumah komersial itu juga terdampak atau tidak? Terdampak juga. Karena mereka tidak benar-benar tidak bisa jual kalau mereka tidak punya izin kan Mbak. Nah sekarang kalau kita bedah masing-masing satu perizinannya tadi soal KKPR itu ada masalah yang paling mendasar itu perlu namanya produk tata ruang yang namanya RDTR. Sampai hari ini RDTR di kota-kota seluruh Indonesia baru tersedia sekitar 5%. Nah ini sehingga itu menghambat. Soal PBG. Soal PBG itu pengganti IMB ya. Itu masalahnya adalah karena perda tentang retribusi PBG-nya itu sebagian besar belum tersedia di daerah-daerah. Itu jadi menghambat. Jadi mereka tidak berani mengeluarkan izin PBG gitu. Karena tidak ada dasar hukumnya. Nah soal izin lingkungan juga begitu. Terutama izin lingkungan ini untuk rumah-rumah MBR. Dulu sebelum Undangan Cipta Kerja, izin lingkungan itu ada namanya khusus untuk rumah MBR ada namanya PP64 tahun 2016. Dimana sampai 5 hektare itu ada kemudahan ya insentif untuk perizinan lingkungan rumah MBR. Tapi di Undangan Cipta Kerja itu turun bukan 5 hektare, cuma hanya sampai 3 hektare. Nah jadi bukannya lebih baik mana menurun gitu. Nah ini yang menjadi menghambat produk, produksi daripada rumah-rumah MBR dan juga rumah komersial. Oke. Beralih dari rumah Pak, kita beralih ke apartemen. Tadi Bapak Ridwan sempat menyebutkan adanya kepercayaan dari brand-brand besar. Tapi dengan adanya kasus Mekarta ini membuat konsumen akhirnya memikirkan ulang. Dengan harapan mereka akan lari ke produk-produk ataupun pengembang-pengembang lainnya yang sudah lebih, yang namanya tidak kalah besar tapi lebih bisa dipercaya. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi yang justru sebaliknya Pak? Konsumen justru jadinya lebih skeptis untuk memilih apartemen. Bagaimana Bapak melihat hal ini Pak Hargani? Kalau soal apartemen itu sebenarnya sejak tahun 2015 memang sudah ada tren penurunan karena adanya oversupply. Tapi jangan salah apartemen itu adalah produk yang tetap dibutuhkan dan sangat relevan dalam kondisi saat ini. Di mana kita tahu kita sekarang pas ke-apandemi kemacetannya sekarang tiap pagi sama sore udah kembali seperti normal lagi nih kan. Normal lagi. Jadi orang tetap perlu tempat tinggal yang ada di pusat-pusat kota, di lokasi strategis di pusat kota Jakarta. Jadi dengan demikian itu adalah apartemen yang pilihannya. Jadi apartemen itu sebenarnya memang ada tren mundurun kemarin tapi itu tetap dibutuhkan. Apalagi pemerintah punya polisi bahwa pembangunan di kawasan perkuatan itu tidak boleh lagi lenny tossing sebenarnya. Didorong untuk kepada hunian vertikal seperti apartemen. Baik apartemen rumah rusunami yang murah ataupun apartemen yang komersial gitu ya. Itu yang didorong sama pemerintah. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan apartemennya. Apartemen memang dibutuhkan begitu loh. Apalagi kalau kita ngomong soal Mecarta apartemen di sana itu sangat dibutuhkan. Karena di situ di Cikarang itu ada 27 ribu hektare kawasan industri. Di mana itu banyak pekerja ada sekitar 2,3 juta di sekitar Cikarang itu yang bekerja industri yang membutuhkan hunian tentunya. Selama ini mereka tinggal ada yang di Kerawang ada yang mereka mudah-mudahan pakai bus. Bahkan ada yang di Tangerang rumahnya. Dan mereka perlu hunian di situ. Dan ya hunian murah ya kan. Entah bentuknya landed maupun apartemen. Oke berarti menurut Bapak tidak akan menghilangkan appetite dari para konsumen ini untuk tetap mencari apartemen ya Pak ya? Tidak. Apartemen murah maupun apartemen kelas menengah atas tetap dibutuhkan dan relevan. Oke. Kalau menurut Pak Stefanus Ridwan seperti apa Pak? Apakah ini akan bisa membuat masyarakat jadi udahlah saya nggak akan ambil apartemen dulu. Saya khawatir brand besar aja bisa seperti ini. Bagaimana Anda melihatnya Pak? Saya kira nggak begitu juga. Ya jadi mereka akan melihat contoh-contoh apa yang dibangun itu dibangun nggak. Kalau kepercayaan itu udah ada dan dia udah melihat hasil-hasil yang lain dia akan pilih. Justru itu pada saat-saat seperti ini konsumen lebih memilih. Itu benar. Yang kualitasnya lebih bagus, desainnya lebih bagus, harga untuk mendapatkannya juga terjangkau oleh mereka. Walaupun harganya lebih sedikit lebih mahal tapi kualitasnya lebih baik dan kemudian dia bisa mencicil lebih panjang. Itu jadi pilihan mereka. Nah yang ada adalah sekarang bagaimana para developer ini bisa memberikan hal yang terbaik ini kepada konsumennya. Dan itu akan jadi. Nah menurut saya ada satu lagi. Dia juga mau seperti barusan dikatakan bahwa yang penting adalah bagaimana dia mau belanja ke toko atau tinggal turun ke bawah dan sampai. Mixed use tadi ya Pak ya. Ini juga sangat mempengaruhi. Apalagi di situ ada hotel, ada apa. Jadi mereka nggak usah jalan jauh-jauh sebab jalanan itu sekarang makin macet. Tapi dengan dia ada di apartemennya turun ke bawah semuanya udah didapat. Semakin terintegrasi akan semakin menarik. Iya betul seperti itu. Baik saya punya pertanyaan untuk Pak Firman terkait backlog yang berasarkan catatan dari Kementerian PUPR. Tapi ditahan dulu Pak kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sedang mengkaji wacana kenaikan harga rumah subsidi lantas. Apakah pengurangan insentif di tahun 2023 ini akan berdampak besar pada penjualan? Saya jeda spesial program properti dan infrastruktur akan kembali. Dan membahasnya bersama dengan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Bapak Harigani lalu Wakil Ketua Umum DPP APRC Bapak Firman Budiman dan juga Direktur Utama PT Pakuon Jati TBK Bapak Stefano Seridwan dan tetaplah di CNBC Indonesia.